Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatan wassalaman ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala 20 hari sudah berlalu Siam ramadhan Dan telah kita isi pula dengan qiyam Kita yakin bahawa tidak ada suatu ibadah pun Yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Melainkan ada tujuan dan maksud Yang diinginkan oleh Allah pada diri kita para hamba Mustahil Allah meletakkan suatu amalan tanpa tujuan apa-apa Ada suatu rumusan yang ditetapkan oleh para ulama Setiap amalan yang tidak efektif mewujudkan tujuannya Itu adalah suatu kebatilan Dan tentu puasa bukanlah amal yang batil Karena memang dia dipersiapkan oleh Allah untuk tujuan-tujuan yang mulia Tujuan-tujuan yang begitu tinggi dan agung Namun kalau kita mau mengevaluasi diri di dalam melaksanakan ibadah Siam dan qiyam ini Kita sering menemukan pertanyaan Yang kadang tidak mendapatkan jawaban Kenapa? Setelah sekian kali kita melakukan siam dan qiyam Tidak sedikit diantara kita yang tidak menemukan maksud yang dituju oleh Allah itu Seperti diantara tujuannya adalah Agar kita bisa memakai sifat jujur Benar di dalam kehidupan Itulah salah satu tujuan berpuasa Dari mana kita dapatkan itu? Dari sabda Nabi SAW Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta Perkataan palsu Dan perbuatan menipu orang lain Mendustai orang lain Maka Allah tidak membutuhkan orang itu meninggalkan makan dan minumnya Berarti puasa Mendidik orang menjadi seorang yang jujur Seseorang yang benar Tapi kenyataannya Atau fakta yang di lapangan Tidak sedikit juga Berpuasa terus Berbohong tidak berhenti Dan bahkan Setelah bulan puasa berlalu Kebohongan Kedustaan Tidak berkurang Apa yang bermasalah? Apakah ibadah ini yang tidak efektif? Atau sebenarnya Kita yang tidak menempuh Atau menjalani ibadah ini sesuai dengan tuntunan Sehingga Maksud dan tujuan ibadah Bisa terwujud pada diri kita Wai kaum muslimin Tentu Sekali lagi kita ingatkan Mustahil ibadah ini tidak efektif Untuk mencapai tujuan Berarti Kalau kita Akan mengambil kesimpulan Diri kitalah Yang belum memenuhi langkah-langkah Yang ditunjukkan oleh syariat Di dalam berpuasa Di dalam melakukan qiyam Sehingga Kejujuran Begitu juga Kebenaran Belum lagi menjadi Sesuatu yang tertanam Di dalam diri kita Karena itu saya ingatkan kita semua Mumpung Ramadan Belum habis Capailah tujuan itu Jadilah orang-orang yang berpuasa Yang memiliki Kebenaran dan kejujuran Sebagai Karakter dasar Di dalam kita menjalani kehidupan ini Semoga bisa difahami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!